selamat datang di channel bodanani riau jangan lupa like share comment and subscribe ya teman-teman bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua hai teman-teman berjumpa lagi dengan bunda nani nah teman-teman seperti biasanya di minggu ini bunda nani akan menghadirkan kembali rppm untuk minggu yang terakhir jadi minggu ini adalah minggu yang ke-17 nah teman-teman seperti yang kita ketahui bahwa minggu ke-17 adalah minggu terakhir untuk di semester pertama nah teman-teman sebelum bunda nani menyampaikan rppm untuk minggu ke-17 lebih dahulu bunda nani memohon maaf pada teman-teman semuanya karena untuk minggu kemarin pekan kemarin bunda nani tidak sempat untuk menghadirkan lagu mengenai tanaman pohon karena waktu itu di minggu kemarin itu bunda nani sedang mengikuti salah satu uji kompetensi di salah satu profesi bunda nani nah teman-teman jadi sebelum juga bunda nani melanjutkan ke rppm minggu ke-17 bunda nani juga menyampaikan kepada teman-teman karena teman-teman itu masih banyak sekali yang sering menanyain ke bunda nani bun gimana sih cara download rppm nya masih banyak sekali yang bunda nani dan bunda nani itu tidak bisa menjelaskan satu persatu pada teman-teman nah di minggu ke-15 di minggu ke-15 atau di minggu ke-16 itu bunda nani ada menjelaskan cara download rppm yang ada di video bunda nani ini nah teman-teman di video bunda nani kan di bawah ada deskripsi itu teman-teman kan silahkan teman-teman buka deskripsinya nah di bagian paling tengah atau mungkin di bagian bawah nanti teman-teman ada lihat di situ unduh rppm gitu unduh rppm di link ini jadi teman-teman nanti silahkan klik link tersebut setelah di klik teman-teman akan masuk ke blognya bunda nani jadi seperti ini ya teman-teman ya seperti ini nah di blog itu kan sudah ada tuh tulisan rppm nya mulai dari rppm yang untuk jadi administrasi kelas kita terus ada yang rppm yang akan diberikan kepada orang tua nah teman-teman di situ langsung boleh itu yang di copy paste seperti ini teman-teman Nah setelah itu kalau teman-teman tidak mau copy paste teman-teman bisa langsung Scroll ke bawah di bawah itu ada tulisannya rppm minggu sekian unduh di sini nah teman-teman klik di situ unduh langsung teman-teman bisa mendapatkan formatnya yang sudah diketik tanpa teman-teman harus ketik ulang atau teman-teman tanpa copy paste itu sudah ada rppm nya lengkap yang kelas A dan kelas B untuk di minggu-minggu terakhir ini jadi teman-teman nggak usah bingung lagi silahkan teman-teman ikutin petunjuk yang Bunda Nani sampaikan barusan atau di rppm minggu ke-15 atau minggu ke-16 ada Bunda Nani sampaikan di sana bagaimana cara download rppm Bunda Nani yang selalu Bunda Nani tayangkan setiap minggunya nah kemudian teman-teman juga sering banget nanyain masih gitu Bun gimana sih buat rppm untuk kelas A nah untuk kesekian kalinya Bunda Nani juga sampaikan kepada teman-teman bahwa rppm atau rppm untuk kelompok A dan kelompok B bisa teman-teman membuatnya sekaligus secara bersamaan kenapa karena teman-teman bisa mempergunakan satu jenis permainan itu bisa menjadi untuk di kelas A dan bisa untuk menjadi di kelas B teman-teman hanya perlu mengganti kegiatan dari kelompok B ke kelompok A itu menjadi lebih sederhana nah Bunda Nani kasih contoh satu ya teman-teman misalnya begini kegiatannya di kelompok B kegiatannya adalah misalnya menuliskan nama sendiri kan itu ada materinya ya teman-teman ada indikatornya bisa ya untuk kelompok B nah teman-teman untuk di kelompok A teman-teman silahkan ganti meniru menulis kenapa karena materi pembelajaran di kelompok A 4-5 tahun masih meniru menulis untuk huruf A J A sampai Z atau misalnya teman-teman satu kegiatan Bunda Nani contohkan lagi ya misalnya begini kegiatan untuk di kelompok B misalnya menghitung jumlah peralatan yang sudah dipergunakan kemudian menuliskan angkanya kalau sekiranya teman-teman merasa kemampuan perkembangan serta didik yang teman-teman tangani itu belum mampu dilakukan oleh kelompok A teman-teman bisa membuatkan kegiatannya hanya seperti ini menghitung jumlah peralatan yang digunakan setelah bermain misalnya tetapi satu hal yang harus teman-teman perhatikan kita akan ini melakukan evaluasi ya teman-teman sebagai pengajar atau pendidik kita selalu melakukan evaluasi setiap satu minggu untuk di pelajar pembelajaran BDR ini nah guna dan tujuan dari evaluasi itu harus teman-teman tahu jadi ketika kita sudah melakukan evaluasi maka kita bisa melihat karakteristik pencapaian yang telah dicapai oleh anak kita maksudnya teman-teman bisa melihat disana sejauh mana kemampuan anak didik kita itu sehingga kita bisa membuat suatu kegiatan berdasarkan kemampuan anak didik kita nah sekarang teman-teman Bunda Nani akan menyampaikan RPPM untuk minggu ke-17 minggu terakhir yaitu masih temanya tanaman dengan subtemanya Bunda Nani gabungin jadi satu ya tanaman perdu dan tanaman obat nah untuk kegiatannya teman-teman bisa lihat yuk kita lihat ya jadi teman-teman untuk minggu ke-17 ini minggu ke-17 ya teman-teman Bunda Nani akan membacakan jenis kegiatannya saja jadi teman-teman nanti bisa sambil mendengarkan sambil melihat dan teman-teman sambil mengamati bagaimana sih perbedaan kegiatan di kelompok B dengan di kelompok A nah untuk yang pertama untuk yang B senangnya mencoba menanam tanaman obat di sekitar rumah terus yang kedua dengarlah aku membaca doa-doa dengan sendiri kemudian yang ketiga senangnya bermain tradisional stata atau permainan tradisional lainnya kemudian yang keempat aku bisa menghaluskan buah atau tanaman obat yang kelima aku bisa menghitung peralatan yang kugunakan untuk membuat minuman sehat kemudian nuliskan angkanya kemudian yang keenam senangnya membuat minuman kesehatan bersama dengan ibu kemudian yang ketujuh aku senang memilih menyediakan sendiri peralatan yang digunakan untuk membuat gambar kemudian yang kedelapan senangnya merapikan semua peralatan yang sudah digunakan untuk membuat minuman sehat kemudian yang kesembilan aku bisa menceritakan kembali nama tanaman obat dan tanaman perlu kemudian yang ke-10 lihatlah aku senang mencoba menulis nama sendiri dengan lengkap kemudian yang ke-11 senangnya bernyanyi lagu tanaman obat kemudian yang ke-12 lihatlah aku bisa membuat gambar gambar tanaman obat teman-teman benar ini akan membacakan pilihan kegiatan main untuk kelompok A nah untuk kelompok A yang pertama senangnya mencoba menanam tanaman obat di sekitar rumah kemudian selanjutnya dengarlah aku membaca doa-doa dengan sendiri kemudian yang ketiga senangnya bermain tradisional statak atau permainan tradisional lainnya kemudian selanjutnya aku bisa menghaluskan buah atau tanaman obat selanjutnya aku bisa menghitung peralatan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat minuman kesehatan dan tanaman obat dan menuliskan angkanya nah kemudian senangnya membuat minuman kesehatan bersama dengan ibu kemudian aku senang memilih dan menyediakan sendiri peralatan yang digunakan untuk menggambar kemudian senangnya merapikan semua peralatan yang sudah dibuat untuk membuat minuman kesehatan kemudian aku bisa menceritakan kembali nama tanaman obat dan tanaman perlu kemudian lihatlah aku senang mencoba menulis nama sendiri dengan lengkap kemudian senangnya bernyanyi lagu tanaman obat sambil melakukan gerakan kemudian lihatlah aku bisa membuat gambar bentuk tanaman obat nah teman-teman jadi disini tadi ada beberapa kegiatan yang sama bahkan mungkin bagi teman-teman itu kegiatannya kok kelompok A dan kelompok B kok bisa sama gitu jadi teman-teman karena ini sudah minggu ke-17 jadi setelah melakukan evaluasi kita bisa lihat sejauh mana kemampuan anak diri kita apakah misalnya di kelompok A itu dengan usia 4-5 tahun itu ternyata sudah bisa menulis nama sendiri teman-teman bisa menjadikan kegiatan seperti itu namun jika misalnya teman-teman rasa setelah evaluasi teman-teman melihat kelompok 4-5 tahun ternyata belum bisa menuliskan namanya sendiri misalnya teman-teman silahkan memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan anak didik teman-teman disitu kita bisa lebih menyederhanakan dari kelompok B atau misalnya teman-teman mungkin tadi perhatikan di kegiatannya ada yang sama-sama aku bisa menghitung peralatan untuk membuat minuman kesehatan kemudian menuliskan angkanya nah teman-teman ketika teman-teman melihat hal seperti itu teman-teman kembali evaluasi kepada peserta didik teman-teman jika memang seandainya peserta didik itu belum mencapai tahap perkembangan sudah sampai sekian maka teman-teman bisa menyederhanakannya lagi misalnya hanya dengan menghitung jenis peralatan yang digunakan nah karena ini sudah minggu ke-17 dan Buna Nani merasa ada beberapa yang sudah bisa mencapai tak perkembangan sampai si sekian jadi Buna Nani menyediakan kegiatan lain seperti itu namun jika teman-teman kembalikan lagi kepada peserta didik teman-teman jika sekiranya peserta didik teman-teman belum bisa mencapai perkembangan sampai tahap itu maka teman-teman bisa menyederhanakannya tidak seperti yang Buna Nani buat ini nah sampai di sini teman-teman untuk RPPM minggu ke-17 seperti biasanya di sini tetap tersedia RPPM dengan format yang akan dijadikan administrasi kelas kita dan akan diberikan kepada orang tua teman-teman silahkan unduh di bawah nah bagi teman-teman yang merasa bermanfaat dengan video ini silahkan teman-teman komen like dan share terus jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan setiap Buna Nani upload video terbaru sampai jumpa di video selanjutnya dengan tema dan konten yang berbeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih